Oke, teman-teman, sedikit memperbaiki bug yang di awal kita lihat selalu muncul dua planetnya. Untuk memperbaiki bug itu, yang saya lakukan adalah saya menambahkan di game handler sebuah variable public, jika nilainya true, maka kita boleh spawn planet tujuan, kalau nilainya true. Tapi kalau nilainya false, maka kita tidak bakal spawn planet tujuan. Ini harusnya ada getter setternya, karena saya ingin akses di tempat lain, tapi silakan Anda buat sendiri nanti. Kapan destination planetnya bernilai false? Dia akan bernilai false pada saat spawn new planetnya kita panggil, maka destination planetnya bernilai akan kita set jadi false. Sehingga pemanggilan kedua, spawn new planet, tidak akan menciptakan planet baru dan akan malah mereturn, mereturn 0. Seperti ini, di bagian spawn new planet. Kemudian di bagian start, kita set dulu destination planetnya. Ini tidak usah harusnya. Nah, kita panggil start ini normal. Kemudian di bagian player handler, kapan destination planetnya diset kembali jadi true, diperbolehkan, yakni pada saat kameranya stop bergerak. Jadi pada saat kameranya berhenti bergerak, kita panggil game handlernya si ini untuk memanggil destination planet menjadi true. Sehingga kita diperbolehkan spawn planet baru. Oke? Nah, sekarang kita akan melanjutkan, teman-teman, bahwa game yang kita buat, planetnya monoton. Itu-itu aja terus. Jadi kita nggak bisa mengganti planet baru. Nah, caranya bagaimana? Untuk mengganti planet baru. Pertama-tama, kita mesti menyiapkan folder resource. Nanti lewat program, kita bisa akses folder resource ini dan kita bisa memilih art baru atau gambar baru yang akan digunakan untuk mereplace spread yang sudah ada. Oke? Tapi syaratnya adalah Anda mesti membuat folder yang bernama resource. Caranya adalah Anda klik kanan aset ini, kemudian show in explorer. Oke, saya ulangi ya. Jadi klik kanan pada folder aset, show in explorer, ya, kemudian double-klik, masuk ke dalam. Nah, Anda bisa create new folder bernama resources. Oke? Mungkin Anda bertanya, kenapa kita tidak melakukan langsung di sini ya? Kan di sini juga bisa create folder. Ya? Karena jawabannya, saya ingin mengkopas beberapa gambar dengan cepat ya. Kalau di sini lebih cepat, dari planet, ya, Anda masuk ke folder planet, kemudian planet and background, Anda kopas, Anda select satu-satu. Oke? Semua, kecuali galaksi ya, semua PNG planet ini. Saya akan, oke, saya akan pelan-pelan kepas semua. Space-nya nggak usah, storm, sun-nya nggak usah. What the world of stars, nggak usah, lainnya aja. Yang ada kata planet-nya semua, saya copy-paste. Copy-paste, masukkan ke dalam resource. Control-V. Oke? Balik lagi ke Unity. Di sini kita akan melihat, nah, beberapa planet sudah masuk ke dalamnya. Nah, sekarang kita akan merandom nih, merandom tampilan planet, sesuai dengan nama-namanya ini. Ya, kita balik lagi ke game handler, di bagian spawn new planet. Di bagian sini kita akan merandom tampilannya. Oke? Siapkan daftarnya dulu. Nah, ini dia. List of string. My list. New list. Of string. Oke? Kita akan masukkan satu per satu. Apa namanya, nama planet-nya. Oke? Ini saya sudah siapkan di, ini ya, di notepad. Jadi, saya tinggal meng-copy-paste, teman-teman. Bisa pause video ini. Oke, ini saya copy-paste programnya dulu. Seperti ini, silakan di-pause. Nah, kalau sudah, Anda bisa melihat bahwa nama-nama ini, ini adalah nama-nama yang ada di file resource ini. Jadi, ini saya baru sama persis, ya. Sehingga kita bisa acak, ya. Ambil acak dari 0 sampai 7. Entah apa yang muncul. Kemudian programnya untuk mengganti, apa namanya, aset yang ada, ya. Oke, kita bisa akses melalui new planet, dot get component, renderer, sprite renderer, seperti ini. Oke. Dot sprite sama dengan resources. Ini mengajuk ke folder resource tadi. Dot load, ya, ini folder khusus yang dikenali oleh Unity. Jadi, jangan salah ketik ketika membuat folder ini. Dan folder khusus ini kita bisa akses menggunakan kelasnya, resource.load. Kemudian di sini kita bisa masukkan nama, ya. Nama file-nya tanpa perlu, ini ya, nama extension-nya. Sesuai dengan index-nya, i, gitu ya. Oke, ada dua parameter. Cek, ini yang mau dilode ini tipe-nya apa? Type of sprite. Oke. Kemudian kita casting menjadi sprite. Seperti ini, man-man, ya. Jadi, ini adalah program untuk melode gambar dari folder resource, ya. Dan Anda tidak perlu ngasih extension di belakangnya otomatis. Dikenali oleh Unity dan kemudian dijadikan sebagai sprite. Kemudian di-set sebagai sprite renderer. Oke, kita coba simpan. Kemudian kita coba langsung aja di-play, teman-teman. Ya, nah ini kan skin-nya berubah, ya. Sesuai dengan random-an yang tadi kita punya. Nah, berubah lagi, ya. Oke, langkah berikutnya adalah saya ingin meng-set galaxy, ya. Menggunakan apa namanya ini. Galaxy PNG, kalau tidak salah namanya. Space PNG, sorry. Space PNG di sini akan saya gunakan sebagai latar belakang. Caranya bagaimana, ya. Kita harus memastikan bahwa gambar space ini tidak berubah ketika kameranya bergerak. Nah, caranya bagaimana? Pertama-tama kita harus punya sebuah canvas, teman-teman. Jadi, kalian create canvas dulu. Canvas. Kemudian di dalamnya, kita tambahkan image. Image UI, image. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian renderannya, di source image-nya, Anda bisa akses space. Space ini. Oke. Double-click. Nah, selesai. Kemudian mungkin terlalu kecil. Ya. Space-nya terlalu kecil. Kita akan coba besarin, teman-teman. Yep. Y-nya kita besarin. Ya, seperti ini, ya. Nah. Oke. Set-nya 0. Eh, sorry. Satu, ya. Set-nya 1. Oke. 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 Kemudian langkah berikutnya adalah Anda klik canvas. Kemudian Anda klik render mode-nya. Kita ganti dengan screen space camera. Kemudian kita drag and drop main kameranya ke layar. Ya. Dengan demikian. Kita punya background space. Saya play. Ya. Seperti ini, teman-teman. Jika kita jump. Nah. Si background space akan melekat di kamera. Jadi, dia tidak akan hilang ya ketika kameranya move. Kemudian jika Anda amati ada semacam bug ya muncul di bawah. You are trying to read input using the Uniting Engine Input Class. But you have switch active input handling to input system package in player setting. Ini gara-gara kita drag and drop canvas, teman-teman. Oke. Untuk benerinya Anda tinggal klik event system. Kemudian kita tinggal mengganti input system yang klasiknya Unity. Diganti dengan package-nya input system yang kita punya. Oke. Ada banyak pengecekan di sini. Tapi nanti akan saya bahas. Saya akan coba cek. Di play dulu. Maka errornya muncul atau tidak. Nah. Errornya sudah hilang. Oke. Nah. Dengan demikian. Selesai sudah. Game kita. Nah. Sekarang kita ingin agar gamenya bisa dimainkan di Android. Oke. Nah. Video selanjutnya adalah. Bagaimana caranya kita menjalankan game ini di handphone masing-masing.